Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di video kali ini gue akan kembali membawakan segmen Lotoy Vilosotoy Ini adalah segmen dimana gue membahas hal-hal berbau horor Pranatural, spiritual, atau apapun yang tersebut nanya bagi kalian Dan akan gue berikan pandangan pendapat pribadi gue tentang hal itu Dan kali ini yang akan gue bahas yaitu Menak Prakanong Atau yang kalian lebih umum dengar dengan kata Pimak Mari kita mulai Pimak adalah sebutan yang mungkin lebih sering kalian dengar Yang sebenarnya itu adalah judul film Bergenre horor dengan campuran komedi Menurut artikel yang gue baca Menak Prakanong Kependekannya adalah Menak atau Nangnak Yang artinya adalah seorang hantu perempuan Thai Yang populer dan terkenal Menurut cerita rakyat lokal, cerita tersebut berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada awal abad ke-19 Menak memiliki kuilnya sendiri yang terletak di pinggir kanal Prakanong di Bangkok Jadi menurut legenda yang ada di Thailand Peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Raja Mongkut Cerita tersebut berkisah tentang seorang wanita muda yang cantik bernama Nak Yang tinggal di tepi kanal Prakanong Dan suami yang ia cintai bernama Mak Oh beda tipis ya Istrinya Nak Suaminya Mak Mohon diingat Ketika Nak mengandung Mak dikirim ke dalam sebuah perang Jadi banyak banget versi-versi cerita yang ada tentang hubungan kekasih ini Tapi yang paling sering didengar adalah Ketika istrinya itu dirawat karena luka serius Ketika dirawat di bagian tengah Bangkok Nak dan anaknya meninggal pada saat kelahiran Namun ketika Mak kembali ke rumah Ia menemukan istri tercintanya dan anaknya sedang menunggunya Para tetangga berusaha memperingatkan Bahwa ia tinggal dengan hantu yang telah meninggal Namun terdapat sebuah catatan khusus Menurut Anek Nawikamul Seorang sejarawan Thai Meneliti cerita tersebut dan menemukan sebuah artikel dalam surat kabar Bahwa ternyata si Mei Nak ini Kisah hidupnya atau nama lengkapnya adalah Am Ding Nak Dia adalah putri dari seorang pemimpin Tambon Prakanong Jadi kayak pemimpin daerah tinggalnya itu Tempatnya Prakanong Dan si Nak ini meninggal ketika ia mengandung Jadi memang ini kisah nyata Jadi suatu hari ketika suaminya sudah pulang Untuk bertemu dengan Nak Si suaminya itu membawa sebuah benda Yang memang bisa menangkal hantu Hal itu dilakukan karena peringatan para warga Yang tadinya ia tidak percayai Karena dia merasa bahwa Loh istri dan anak yang gue cintai ada di rumah kok Nungguin gue gitu Tapi ketika dia membawa benda itu Ternyata itu menjadi sebuah bukti Karena respon dari istrinya Itu menunjukkan ada yang aneh Itu membuat si Mak suaminya Akhirnya ketakutan Dan kabur lari menghindari si istri Karena saking takutnya sebelum dia melarikan diri Dia itu sudah membuat sebuah rencana Jadi pada suatu malam Dia bilang ke istrinya bahwa dia ingin pergi ke toilet Buang air kecil lah intinya Tapi ternyata dia memakai kesempatan itu Alasan itu Untuk kabur menghindari istrinya Si Nak akhirnya tahu bahwa suaminya kabur Akhirnya dia berusaha untuk membujuk suaminya Namun gagal Ya Suaminya Mak akhirnya lari ke sebuah temple Tempel itu bahasa Indonesia apa? Kuil Oh iya kuil Yang namanya itu Wat Mahabud Temple Tempat dimana katanya arwah ataupun hantu itu tidak masuk Karena itu adalah kuil dengan tanah suci Dalam rasa sedihnya Nak akhirnya meneror orang-orang yang tinggal di Prakanong Karena ngebuat suaminya meninggalkan dirinya Namun pada akhirnya Nak bisa dijinakan Bukan dijinakan sih Kalau di artikel yang gue baca itu Dieksorsis oleh seorang yang sangat terkenal dalam melakukan eksorsism Yang ngebuat akhirnya dia tertangkap dan terperangkap Itu menurut salah satu versi Tapi ada versi lainnya yang juga mengatakan bahwa Ternyata ada seorang biksu Yang menolong Nak Bukan menolong dalam artian Biar dia bisa hidup dan tinggal bersama suaminya Enggak Tapi Dia membantu mendoakan Mendamaikan Nak Supaya di kehidupan berikutnya Sebutnya reinkarnasi berikutnya Mereka masih bisa bertemu dan saling mencintai Supaya di kehidupan berikutnya dia bertemu dengan suaminya lagi Karena kalau di Thailand kan kebanyakan Kepercayaannya adalah Buddhis Dimana mereka percaya adanya reinkarnasi Nah Saking terkenalnya cerita ini Disana tuh bener-bener ada tempelnya Namanya The Maynard Temple Atau tempat dimana orang-orang itu menyembah si Maynard ini Kenapa disembah film Kalau menurut cerita teman gue yang orang Thai Pada saat gue mampir ke Bangkok Dia bilang Sebenernya Maynard itu adalah arwah yang baik Dia tidak jahat sama sekali Dia jahat karena ketrigger Di saat suaminya kabur menghindari dirinya Jadi sebenernya dia adalah wanita baik Yang suci Yang lahir di Lahir di keluarga yang terhormat Tapi memang dia meninggal Tentang mengenaskan gitu Sebenernya cerita ini agak mirip Dengan film Susana ya Film Susana Indo Tapi kan bedanya kalau film Susana kan Fiksi Kalau tak salah Ya Kalau misalnya Maynard ini adalah Kisah nyata yang di filmkan Kalau di film yang gue tonton ya Susana ya Itu kan Dia lah Dia tinggal di keluarga kaya Dia juga sedang mengandung Cuma terjadi sebuah kecelakaan Karena adanya rampok Dia meninggal Terus Dia gak bermaksud menjahati siapapun Dia hanya menunggu suaminya pulang Dan ketika suaminya pulang Suaminya menerima dia Tidak percaya omongan warga Bahwa ternyata Susana ini sudah meninggal Jadi sebenernya kalau boleh jujur Gue ngerasa Entah ya Kayaknya film Susana Indo Terinspirasi dari Pimak Yang gue lihat seperti itu Hanya saja cara meninggalnya Yang mungkin berbeda Soalnya terlalu banyak kesamaan Bagian dia sudah meninggal Dan dia menunggu di rumah Menunggu suaminya Suaminya tidak percaya kata warga Warganya akhirnya memberontak Demo Suruh dia untuk pergi dari rumahnya Suaminya juga sempat takut Dan hilang dan kabur Terus si suasana yang ngejar Bagian itu Sangat mirip dengan Artikel yang gue baca Dan Kalau di sana Tempelnya itu Ada tempat khususnya Jadi bener-bener Ada paktungnya Ada semacam Tempat doa Untuk naruh sesuatunya Jadi gue sempat nanya ke temen gue Yang orang Thai Katanya Lu kalau mau ke sana Untuk lihat-lihat Dan penasaran Boleh loh Jadi bukan berarti lu ke sana Terus lu nyembah Enggak juga Di sana tuh Lu akan ngeliat ada temple khusus Dan di sekitar temple itu Ada tempat spot-spot lainnya Untuk doain dia juga gitu Untuk doain si Maynaknya juga Jadi kebanyakan orang Datang ke sana Memohon Untuk Jadi kebanyakan orang-orang di sana Khususnya perempuan Datang ke kuil Maynak Untuk memohon Keharmonisan keluarga Terus Memohon agar lebih gampang Punya anak Buat mereka yang susah punya anak Dan masih ada hal-hal lainnya Yang mungkin permohonannya itu Lebih Kebanyakan orang-orang yang memohon Di sana Itu memang berhubungan dengan Hubungan keluarga Hubungan suami istri Karena si Maynak yang dikenal dengan baik Dengan cintanya yang purus kepada suaminya Jadi di sekitar kuilnya itu Memang banyak banget tempat-tempat Untuk berdoa Kuil Ada spot lagi Ada spot lagi Spotnya tuh kayak tempat persembahan gitu loh Dan di sekitar kuil itu Orang-orang yang datang Itu bisa menemukan Banyak fortune teller Gue gak tau Ada fortune teller Chinese Ada yang fortune teller alat ha Yang ada juga yang digeprek-prek-prek-prek Buat ngecek Kira-kira ke masa depannya Akan seperti apa Dan untuk turis Untuk mendatang Sangat diperbolehkan Untuk datang Dengan syarat Tidak boleh Ada Kamera Kamera profesional maksud gue Jadi lu gak Dan sebisa mungkin Koto pakai kamera hape juga gak boleh Videoin juga gak boleh Karena itu adalah Tempat yang sakral Dan bagi seseorang yang Agak fanatik Tentu ini akan menjadi bahan serangan Padahal ini adalah Kepercayaan mereka sendiri Jadi di Thailand yang seperti gue Udah pernah ceritakan ya Di segmen loto-loto yang sebelumnya Tentang Spirituality Thailand Mereka itu percaya bahwa Doa itu Tidak hanya Tentang Kepada Tuhannya Tapi mendoakan Arwah baik Juga bisa mendapat feedback yang baik Kayak doa gitu Kayak si menak ini dipercaya sebagai Roh baik Perempuan Bukan rojahan Nah Menjadi masalah ketika Film yang muncul Pimak Itu lebih populer Depan legenda aslinya Meskipun Filmnya itu ramai banget Bahkan mendapat Bebagai dominasi di luar negeri Karena memang lucu ya Katanya Tapi menurut temen gue Orang Thai itu banyak yang gak suka Dengan film Pimak Disamping Karena mereka tahu cerita aslinya Katanya film itu tuh Terlalu menghina Terlalu merusak Cerita yang sebenarnya Karena dia sebenarnya adalah Roh yang baik Temen gue bilang dia sendiri Dia gak nyembah Pimak atau menak Tapi bagi dia itu adalah hal yang gak pantas Yang secara gak langsung Menghilangkan rasa hormat Terhadap Legenda Atau kepercayaan yang ada disana Menarik bukan? Mirip dengan Susana bukan? Bedanya kan Kalau Susana kan Filmnya Fiksi Dan Susana yang asli kan Meninggalkan penyakit Bukan karena Dibunuh rampok Cuma memang banyak sekali Hal-hal yang Sangat spiritual banget Kuali Thailand tuh Jangankan soal kuil Pimak ini Menak ini Kalian bahkan bisa menemukan Pita merah di pohon Artinya itu adalah Bekas tempat Dia berdoa Atau melakukan ritual Persembahan Nah ini gue belum cari Tahun lebih lanjut Karena temen gue juga Menganggap itu agak Agak-agak Dia gak ngelakuin itu Terus ada juga yang pelaris Di depan toko-toko Restoran Maupun penjual-penjual Kayak gitu Dan itu menjadi hal yang Sangat lumrah Selain daripada itu Karena menurut kisah Dari Menak Prakanong ini Adalah tentang Istrinya yang ditinggal Oleh suaminya Untuk Militer Untuk perang Jadi banyak juga Orang-orang yang datang Ke kuil itu Untuk Meminta Semacam Apa ya dok Apa sih Blazing ya Minta supaya Suaminya Berkat lah Ya berkat Supaya suaminya Baik-baik aja Ketika sedang bertugas Dan bisa kembali Dengan selamat Keperlukan keluarga yang dicintai Nah biasanya Persembahan-persembahan Yang orang berikan itu beragam Ada yang biasanya Ngasih pakaian berwarna Atas sampai bawah Ada juga yang isinya tuh Minuman Khusus Buah-buah Sampai Kalau di Thailand Gue gak tau sebutannya apa Tapi kalau di Indo Sebutannya dupa Atau hyo Yang warna merah itu Ada juga yang ngasih Mainan anak-anak Karena permintanya adalah Untuk Dibudahkan Supaya bisa punya anak Ada yang sengaja Ngasih Dress yang Bagus banget Memang hanya untuk Dipersembahkan disana Dan gue rasa itu aja Segmen lotai Filosofi kali ini Ngebahas tentang Kebenaran Film 5 Yang sebenarnya Ceritanya adalah Cerita kisah nyata Dari Menak Rakanong Kalau misalnya Kalian punya Versi lain Kalian bisa komen di bawah Nanti gue pin Atau gue love Terus Kalau kalian pernah Mampir kesana Ceritakan pengalaman kalian Dan ketika Mampir ke kuil Menak Rakanong Masih pun Gue ragu ya Karena gue udah Tiga kali ke Bangkok Juga gue belum pernah Kesana Karena temen gue Tidak mau Jadi gue rasa next Gue harus coba Untuk kesana Karena dia masih di Bangkok Masih di tengah Kota Thailand Dan ya Gue rasa itu aja Nantikan segmen Lotai lainnya Nanti akan ada Segmen suram juga Dengan tamu-tamu khusus Dan semoga Kumal bisa kembali Publish ya Gue berharapnya juga gitu Tapi kondisinya Lagi seperti ini Gue liat banyak banget DM dan komen Dan kalian minta ke gue Untuk kembalikan Kumal Gue juga maunya Seperti itu Disclaimer Diingatkan lagi Bukan mau gue Kumal tidak Publish Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya jika kalian suka video ini Silahkan like Dan share ke temen-temen kalian Yang mungkin-mungkinan Jika hal-hal Semacam ini Nyalakan notifikasi Dan cara klik Lampang lonceng Ada sebelah Tombol subscribe Dan follow Semua media sosial gue At Vilo underscore Sebastian Instagram Twitter TikTok Dan lain sebagainya Gue Vilo Sebastian Pamit undur diri Akhir kata Dare to know Bye